Dalam nama Tuhan Yesus berapaknya firman Tuhan Saudara-saudari yang kesehatan Tuhan Yesus Firman Tuhan hari ini berjudul Musah di Gurun Midian Saudara-saudari kisah Musah ini sangat menarik Kita kupas dan banyak sekali kemudian yang menjadi satu pengajaran dalam kehidupan kita Di dalam kehidupan Musah ini Dan kehidupan Musah kalau kita yang suka baca Alkitab atau mengetahui kisah daripada Musah Kita akan mengetahui bahwa biasanya kehidupan Musah itu dibagi menjadi tiga fase Yang pertama adalah fase dimana Musah berada 40 tahun pertama dalam kehidupan Musah Ketika dia berada di tanah Mesir Ketika dia menjadi seorang pangeran Mesir Dan kedua adalah fase dimana dia kemudian terusir dari tanah Mesir Dan dia kemudian harus melarikan diri ke Gurun Midian Dan di situ juga 40 tahun dia hidup di Midian Dan fase ketiga adalah fase ketika Allah memanggil dia kembali Memanggil dia dengan misi untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir Menuju ke tanah perjanjian Itu pun menjadi selama 40 tahun Jadi kalau umur dari Musah 120 tahun maka bisa dibagi menjadi tiga fase dalam kehidupan dia Dan ini pengajaran ini sangat menarik Dan Alkitab juga banyak mencatat Terutama fase ke satu dan ketiga Alkitab mencatat dengan demikian rinci, demikian baik Namun di fase kedua ketika kehidupan Musah 40 tahun di Midian Tidak banyak di kitab keluaran terutama mencatatkan hal ini Mungkin hanya sekitar satu sampai dua pasal Terutama di keluaran pasal yang kedua Yang mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22 Sebagian di pasal 3 dan pasal 4 Namun saudara-saudari Kisah ini Kisah ketika Musah di Midian ini menarik ternyata Karena disinilah kita akan bisa belajar Seorang Musah yang mengalami titik balik dalam kehidupannya Musah yang awalnya seorang pangeran Seorang yang mempunyai ambisi Seorang yang mempunyai cita-cita yang demikian besar dan tinggi dan luhur Dia kemudian harus kemudian mengalami suatu permasalahan yang tidak mengenakan Bahkan bisa dikatakan dia jatuh ke titik nadir dalam kehidupan dia Sehingga kemudian dia harus melarikan diri ke tempat terpencil Yaitu di Tanah Midian Saudara-saudari Musah waktu itu kehilangan segala-galanya Musah seorang pangeran di Mesir Seorang yang hidup di istana yang berlimpah dengan segala macam Kenikmatan dan kekayaan yang ada di Mesir Sehingga kemudian dia sesaat dia harus menjadi seorang buronan Karena Firaun beriktiar untuk mencarinya Sehingga Musah berlari demikian jauh Sampai ke gurun Midian Kalau saudara-saudari pernah lihat peta Alkitab Antara Mesir dan Midian itu jauh sekali Jauh sekali Ratusan kilometer Dia pergi meninggalkan kabur Dan ke tempat terpencil pula Midian bukanlah sesuatu tempat yang bisa dibanggakan Bukan sebuah kota yang terhingar-bingar Yang kaya raya Yang penuh dengan kenikmatan dan kemajuan teknologi Bukan demikian Tapi Midian itu adalah sebuah desa di tengah padang burun Sebuah benar-benar tempat terpencil Dimana orang jarang kesana Kalau memang tidak ada keperluan kesana Midian itu sendiri terletak di Transjordan Terletaknya di selatan Muab dan Edom Tempat yang tandus Tempat yang gersang Tempat yang tidak banyak orang mau tinggal disana Namun disana tinggal sebuah suku Sebuah suku yaitu suku Midian Atau bangsa Midian Yang notabene adalah keturunan juga dari Abraham Dengan istrinya Keturah Dengan gundiknya Keturah Jadi ada orang Midian Nanti di Alkitab kita juga mengenal Banyak sekali bangsa Midian Beberapa kali mengganggu bangsa Israel Bahkan menjajah bangsa Israel Namun Midian itu sendiri adalah Bangsa tinggal di Padanggurun Padanggurun Istilah Musa hidup selama 40 tahun Namun selama 40 tahun itu Hidup di daerah terpencil Ternyata Membawa dampak yang besar dalam kehidupan Musa Kehidupan dia selama 40 tahun di Midian itu Menjadikan dia seorang pemimpin yang efektif Dan diperkenan oleh Allah Karena selama 40 tahun Kita akan melihat Bagaimana kemudian Musa yang dulu dikenal Ketika dia menjadi pangkara di Mesir Sangat berbeda dengan Musa ketika Dia dipanggil oleh Allah Di Gunung Horeb Di kaki Gunung Horeb Dua pribadi yang sangat berbeda Dan saya percaya Apa yang terjadi selama 40 tahun di Midian Dia tinggal di Midian Itu kemudian membentuk dan mengubah Musa menjadi seorang yang Diperkenan oleh Tuhan Dan kemudian Dinobatkan untuk Membawa atau membebaskan Bangsa Israel Keluar dari Mesir Sebenarnya Musa yang dikenal Ketika dia berumur 80 tahun itu Beda dengan yang umur 40 tahun Seorang Musa yang demikian berbeda Musa yang berumur 80 tahun ini Adalah Musa yang dipakai oleh Allah Sedangkan Musa yang berumur 40 tahun ini Belum dipakai oleh Allah Padahal kalau kita lihat Secara Lahiri ya Lebih pantas adalah ketika Musa berumur 40 tahun Dia masih sangat kuat Ketika berumur 40 tahun Dia demikian berhikmat Dia mempunyai kedudukan di Mesir Dia mempunyai kekuasaan di Mesir Perkataannya penuh kuasa Dan itu adalah suatu kesempatan bagus Untuk dia kemudian memimpin bangsa Israel Keluar dari Mesir Beda dengan Musa ketika dia berumur 80 tahun Hanya seorang gembala domba Di sebuah desa terpencil Di tengah padang gurun Sudah umur 80 tahun lagi Sekarang sudah dianggap kakek-kakek ya Kalau ada POT Musa itu sudah ikut POT 10 kali Karena POT kita umur 70 tahun Dia sudah umur 80 tahun Setelah ikut POT 10 kali Dia kemudian ditunjuk oleh Tuhan Dipakai oleh Tuhan Menjadi pemimpin dari bangsa Memimpin bangsa Israel Keluar dari Mesir Tapi disitulah kita bisa lihat Suatu fase dimana Dari seorang yang tidak dipakai oleh Allah Ditolak oleh Allah Ditolak oleh bangsanya sendiri Bahkan mungkin ditolak oleh Allah Kemudian dia menjadi seorang yang dipanggil oleh Allah Dipakai oleh Allah dengan tanda heran Dan kemudian memimpin bangsa Israel Keluar dari Mesir Melewati padang gurun Sudah-sudah 40 tahun Bukanlah waktu yang singkat Tapi disitu saya percaya Musa mendapatkan Didikan daripada Allah Musa dibentuk oleh Allah Dipersiapkan secara teliti Intensif Dan detil oleh Allah Juga Musa Musa dibekali Dengan segala kemampuan Untuk memimpin bangsa Israel Kalau kita baca Kisah keluaran Memimpin bangsa Israel itu Tidak mudah Sudah-sudah Suatu bangsa yang Kalau di Alkitab Julukan yang enak Bangsa yang tegar Tengkuk Bangsa yang bersungut-sungut Seorang bangsa yang sulit untuk diatur Sulit untuk diajak kerjasama Dan disitulah Musa diminta untuk memimpin bangsa itu Dan bisa dikatakan Berhasil dia Walaupun hanya sampai di seberang sungai Yordan Tidak masuk sampai ke tanah-kanaan Tapi dalam memimpin bangsa Israel Sekian lama Selama 40 tahun Dalam kehidupannya Sehingga bangsa itu Bisa kemudian Berada di tepi sungai Yordan Sudah-sudah Yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kita akan lihat ya Bagaimana Musa Seorang yang Tidak dipakai oleh Allah Pada awalnya Bahkan dikhianati oleh bangsa sendiri Kemudian dipakai oleh Allah Dan Musa Musa menjalani Selama 40 tahun Kehidupan itu dengan baik Di bawah pimpinan Tuhan Hal yang pertama Kita tahu bahwa Musa ketika dia pindah Atau dia melarikan diri Ke Tanah Midian Waktu itu Dia adalah seorang buronan Kalau sudah saya baca kisahnya Di keluaran pasaran yang kedua Saya akan tahu Ketika dia berumur 40 tahun Maka mulailah Mulailah dia berpikir Mulailah berpikir Untuk membebaskan Bangsanya Untuk membebaskan Bangsanya Keluar dari Mesir Dia membebaskan Bangsanya dari Perbudakan Dari kerja paksa Karena itu Ketika dia melihat Kesuatu kesempatan Dimana seorang Israel Dianiaya oleh bangsa Mesir Maka kemudian Dia menunjukkan Dirinya Dia menunjukkan dirinya Bahwa seorang Pangeran Mesir Dengan baju kebesaran Pangeran Mesir Itu membela Bangsa Israel Dengan Membunuh Mandor Mesir Dia sudah menempatkan Suatu posisi Ya bahwa Saya ini adalah Pembebas kalian Saya ini adalah Seorang pangeran Mesir Yang pro kepada Bangsa Israel Karena dia berpikir Bangsa Israel Akan sangat Berterima kasih Kepadanya Bangsa Israel Akan terbuka Matanya Bahwa dihadapannya Ada seorang Calon pemimpin Yang potensial Untuk membawa Mereka Bebas dari Perbudakan Namun Siapanya Nah Ternyata hal itu Tidak berjalan Sesuai dengan Rencana Daripada Musa Suatu ketika Ketika orang Israel Sesama orang Israel Itu bertengkar Ketika Musa Melerai mereka Memberikan nasihat Kepada mereka Ternyata Bangsa Israel Tidak menerima Bahkan Mengungkit-nungkit Kejadian Yang tidak ada Orang tahu Dimana dia Membunuh Seorang Mandor Mesir Dan hal itu Sudah bisa dipastikan Sudah menjadi Berita Di kalangan Bangsa Israel Dan bukan Tidak mungkin juga Berita itu Sudah terdengar Di hadapan Orang Mesir Bahkan di hadapan Firaun Ya sehingga Dikatakan Firaun ketika Mendengar Perkara itu Ketika mendengar Pengkhianatan Daripada Musa Dia kemudian Beriktiar Untuk membunuh Musa Sehingga Musa kemudian Harus melarikan diri Dari hadapan Firaun Dan tiba Di tanah Midian Jauh Daripada Mesir Buron Sudah-sudah Dari Musa Ketika Berada di tanah Midian Dia Adalah Orang yang Mempunyai Akar Pahit Akar Pahit Kejadian Di Mesir Dia dihianati Oleh Bangsanya Sendiri Bangsa Yang ingin Dia tolong Saya bisa Merasakan Apa yang Dirasakan oleh Musa Pasti sakitnya Bukan main Rencana Membantu Bangsanya Sendiri Ternyata Mendapat tanggapan Yang berbeda Bahkan Dihianati Sehingga Dia harus menjadi Seorang buronan Dan Alkitab Mencatatkan Dia lari Kemidian Kemidian itu Dengan Perpakaian Seperti seorang Mesir Pangeran Mesir Tidak sempat Berkemas-kemas Mungkin Tidak sempat Bawa apapun Dia melarikan Diri demikian Dan mungkin Dia juga Merasa bahwa Dia dihianati Oleh Allah Karena Dia pasti Pernah tahu Bagaimana Kemudian Dia Ketika masih Kecil Diselamatkan Oleh ibunya Dibuat Skenario Demikian lupa Sehingga dia Kemudian Dipungut oleh Putri Firaun Dan ibunya Pasti sudah Menanamkan Iman Kepada dia Mengenai Allah Bangsa Israel Juga ibunya Mungkin sudah Memberikan pengetahuan Kepada dia Bahwa suatu saat Engkau adalah Orang yang Dipakai oleh Allah Untuk Membebaskan Bangsa Israel Tapi ternyata Ketika dia Bertindak Hal yang terjadi Terbalik Dia harus menjadi Seorang buronan Jadi ketika Dia sampai di Median Dia mempunyai Akar yang pahit Bahkan dia mempunyai Pergumulan Dengan Tuhan Namun Sudah Kalau kita lihat Di Alkitab Tidak tercermin Tidak tercatat Dalam kehidupan Musa Musa ini Bisa kemudian Meninggalkan Akar pahit itu Kita tidak lagi Melihat ada catatan Bagaimana Musa Quote and quote Sakit hati Dengan Tuhan Dia komplain Dengan Tuhan Musa itu berhasil Orang bilang Kalau bahasa sekarang Itu move on Sudah berhasil Berbalik Dari apa Yang terjadi Kemudian Mempercayakan Kehidupan selanjutnya Kepada Tuhan Saudara-saudari Sangat penting Ketika seorang Pemimpin gereja Atau seorang Yang apa Seorang Kristen Ini bergerak Maju terus Firman Tuhan Menasihatkan Bahwa Paulus berkata Bahwa dia selalu Melupakan Apa yang di belakang dia Melupakan Apa yang di belakang dia Dan selalu Mengarahkan dirinya Kepada apa yang dihadapan Artinya Apa yang terjadi Di belakang kita Kita harus lupakan Dengan demikian Baru kemudian Bisa dididik oleh Allah Dibentuk oleh Allah Kalau Musa Dia mempunyai akar pahit Ketika di Mesir Dia mempunyai cerita buruk Di Mesir Tapi dia berhasil Melupakannya Dia menjalani kehidupannya Dengan syukur Dan dengan kerelaan Dengan tulus ikhlas Dengan kerelaan Dengan keikhlasan dia Sehingga kemudian Dia bisa bergerak Dia bisa dididik oleh Allah Bisa dibentuk oleh Allah Menjadi apa yang dikendaki oleh Allah Hari ini Sudah-sudah Kita Dalam kehidupan kita pun demikian Banyak hal yang tidak baik Terjadi dalam kehidupan kita Bahkan Bukan hanya kehidupan baik Kalau kita ingin mengikuti Tuhan Kehidupan yang baik Atau kehidupan yang tidak baik Harus kita kemudian lupakan Jangan terlalu lama Memandang ke belakang Seseorang kalau ingin berlari-lari Kedepan Mengejar Kerajaan surga Itu Harus melihat ke arah depan Tidak melihat ke arah belakang Kalau melihat ke arah belakang Bagaimana bisa berlari Musa bisa melepaskan hal demikian Lepaskan hal demikian Melupakan hal demikian Sebenarnya ada suatu pengajaran Adalah Sangat penting bagi kita Untuk melupakan Apa yang di belakang kita Melupakan apa yang di belakang kita Dalam keadaan kita Jangan terlalu banyak ingat-ingat Apa yang pernah terjadi Karena itu tidak bisa kita rubah Ada suatu cerita Suatu hari Seorang rabi Bertanya kepada murid-muridnya Dia bertanya Kapan kita bisa yakin Bahwa suatu malam Bahwa yakin bahwa malam Telah berganti dengan pagi hari Seorang muridnya menjawab Rabi ketika jarak tertentu Kita sudah bisa menyebut Hewan itu anjing Atau kambing Atau sudah mulai terang Rabinya menggeleng-gelengkan Kepalanya Murid yang lain Berjawab Rabi ketika di jarak tertentu Kita sudah bisa membedakan Antara pohon ara Atau pohon persik Kembali Rabinya pun Menggeleng-gelengkan kepala Dia berkata Bukan Ketika kamu bisa mengenali Bahwa itu saudaramu Bukan seterumu Sebab ketika kamu memusuhi Saudaramu Kegelapan masih menguasai Artinya Ketika Kita belum bisa Melupakan Satu kesalahan Melupakan sesuatu yang buruk Terjadi dalam kehidupan kita Maka Kegelapan akan selalu ada Dalam diri kita Kita tidak akan pernah Melihat terang Kita tidak akan pernah Merasakan pagi Saya pikir ini Cerita ini mungkin Yang mendasari Daripada kisah Kalau kamu mempunyai Permasalahan dengan saudaramu Jangan sampai Matahari terbenam Kalau marah Jangan sampai matahari terbenam Cepat-cepat lupain Sudah-sudah Dalam kehidupan ini Harus bergerak maju Musa bergerak maju Kejadiannya mungkin Tidak mengenakan Dalam kehidupan dia Tapi dia bergerak maju Sehingga dia Kemudian bisa dipakai oleh Allah Hari ini Sudah-sudah Pandemi sudah berlangsung Dua tahun lebih Banyak hal yang Suka-duka yang terjadi Dalam kehidupan kita Selama dua tahun lebih Tapi kita percaya Arahkan pandangan Jangan ke belakang Ke belakang itu Hanya jadikan referensi Tapi Pelasanaan dalam kehidupan kita Arahkan ke depan Dengan optimis Hadir pergi hidup ini Manusia itu Adalah manusia yang Paling survive Manusia yang pandai Beradaptasi Dari segala Permasalahan dalam kehidupan Sejarah manusia Manusia bisa lewati Hari ini juga Gereja kita Harus terus Memandang ke depan Pandang ke depan Maka Pasti akan terlewati Surah-surah yang kesini Dalam Tuhan Yesus Musa Mendapat pendidikan Dari Allah Empat puluh tahun Di Tanah Midian Bukan waktu yang singkat Empat puluh tahun itu Adalah suatu yang Waktu yang sangat lama Sangat lama Empat puluh tahun Menjalani kehidupan Yang sangat berbeda Dari apa yang Dia punya Tapi di pendidikan yang lama itu Kemudian membentuk Musa Membentuk Musa Coba kita lihat Kisah perrasul Pasal yang ketujuh Kisah perrasul Pasal yang ketujuh Ayat 29 sampai 30 Kisah perrasul Pasal tujuh Ayat 29 sampai 30 Mendengar perkataan itu Larilah Musa Dan hidup Sebagai pendatang Di Tanah Midian Disitulah Yang memperanakan Dua orang anak laki-laki Dan sesudah Empat puluh tahun Tampaklah kepadanya Seorang malaikat Di Padanggurun Sinai Di dalam Nyala api Yang keluar Dari Semak Duri Seri-seri Empat puluh tahun Ya Dari mulai Musa Melarikan diri Hidup di Tanah Midian Berkeluarga Mempunyai anak Di Tanah Midian Sehingga kemudian Empat puluh tahun Setelah itu Terjadilah peristiwa Ketika Musa melihat Semak Duri Yang terbakar Empat puluh tahun Sudah-sudah Dari pendidikan Sudah-sudah Allah Mendidik orang yang dikasihnya Allah Mendidik Musa Menjadi seorang pemimpin Yang besar Allah tidak menjadikan Musa Seorang pemimpin yang besar Tapi Allah Mendidik Allah sanggup Menjadikan Musa Sebagai pemimpin yang besar Allah punya kuasa Tapi Allah memilih Untuk mendidik Musa Ya Mendidik Musa Seperti Allah Mendidik bangsa Israel Untuk mengenal dia Seperti Allah Mendidik Orang-orang Di Alkitab Tokoh-tokoh Di Alkitab Untuk mengenal dia Perlu waktu Tidak berubah secara Dalam sekejap Dalam satu malam Didik dengan sangat teliti Kalau kita baca Alkitab Kita akan menemukan Bahwa bagaimana Allah bekerja Pada orang-orang yang dikasihnya Minggu lalu Bercerita mengenai Gideon Allah juga mendidik Gideon Saudara-saudari Kemarin diungkapkan Bagaimana Allah mendidik Gideon Dari seorang Yang mengirik Yang mengirik Gandum Di tempat pemerasan anggur Gideon yang seorang Yang sangat penakut Yang bersembunyi Seorang yang demikian Rendah diri Menjadi seorang Gideon Yang kau saudara-saudari baca Seorang Gideon Yang berani Menghadapi Bangsa Midian Dan Mas Amon Yang jumlahnya Seperti belalang Banyaknya seperti belalang Itu dengan 300 orang Saudara-saudari tahu Kisahnya Mereka Difilter Diseleksi Dari demikian Banyak orang Sehingga sisa 300 orang Dengan 300 orang itu Mereka berhadapan Dengan bangsa Midian Menghancurkan Bangsa Midian Menyerang bangsa Midian Menyerang 300 orang itu Menyerang bangsa Midian Seorang yang demikian Banyak diserang Dengan 300 orang Kalau tidak punya Iman yang baik Kalau tidak punya Keberanian yang cukup Maka tidak akan Tidak akan bisa Siapa yang Siapa yang punya Keberanian Ya Untuk berperang Dengan demikian Banyak orang Atau kita Kita juga tahu Kisah Yaakub Siapa Yaakub Sebenarnya Seorang yang Penuh ambisius Bahkan ketika Dia lahir aja Dia sudah Suruh punya Berambisi Ya saya tidak tahu Apakah seorang bayi Punya ambisi Di dalam perut ibunya Tapi kita Mencatatkan Ketika dia lahir pun Dia memegang Tumit Esau Ada yang Menafsirkan Dia pengen Rebut Posisi Dia pengen Keluar duluan Dia pengen Menjadi si kakak Bukan si adik Yaakub itu Setiap demikian Seorang yang Sangat berambisi Seorang yang Sangat lihai Dia berhasil Memperdaya Isak Mendapatkan Hak kesulungan Mendapatkan Berkat Walaupun dia Harus melarikan diri Dari rumahnya Disanapun Dia berusaha Bagaimana bisa Mendapatkan istri Dengan segala Kepandayannya Bahkan dia Kemudian melakukan Suatu perjanjian Yang bisa dikatakan Ada tipu muslihatnya Untuk mendapatkan Bagian domba Dan kambing Dari Mertuanya Sudah-sudah Yaakub Seorang yang demikian Dalam perjalanan Kehidupannya Tapi Setelah Peristiwa Di penil Ketika dia Melarikan diri Dia melihat Ada tangga Turun naik Dari surga Ya Malaikat turun naik Dari surga Ada tangga Disitu dia Sudah mulai Mengenal Allah Disitu dia Sudah Mulai Bersandar Kepada Allah Tapi perlahan Hidupnya berubah Akhirnya Ketika Diseberang Sungai Yabok Ketika dia Harus berhadapan Esok paginya Bertemu dengan Esau Orang yang Pernah dia Tipu Kakak Yang pernah dia Tipu Disitulah Kita bisa Melihat Seorang Yaakub Yang berbeda Dengan Yaakub Awalnya Yaakub Yang tidak lagi Memakai Kepintaran Atau memakai Trik Atau strategi Yang licik Tapi dia Menggunakan Imannya Dia percaya Kepada Allah Dia bersandar Kepada Allah Dengan kaki Yang pincang Dia hadapi Kakaknya Karena dia Dia percaya Kepada Allah Yaakub Seorang Beriman Dan itu Bukan waktu Yang singkat Dia lalui Dia dididik Oleh Allah Menjadi Bangsa Israel Yaakub Itu adalah Kepala Bangsa Israel Seluruh Dari Musa Pun dididik Demikian Musa Dididik Sedemikian Lama Bukan Dengan Cara Instan Ada baiknya Musa Dididik Demikian Lama Kalau kita ingat Ilustrasi Yang Kepompong Menjadi Kupu-kupu Bagaimana Kepompong Itu harus Bersusapaya Ulatnya Bersusapaya Dalam Kepompong Itu keluar Pelan-pelan Kalau Dibikin Cepat Keluarnya Ya Dibantu Keluarnya Dengan cepat Maka Dia tidak Akan Bisa Hidup Lama Seluruh Hari ini Mungkin Kita juga Sedang Dididik Oleh Tuhan Kita masih Menjalani Penjalanan Atau Didikan Di padang Gurun Kita Masing-masing Hari ini Mungkin Ada yang Berat Ada yang Ringan Tapi Kita sedang Dididik Oleh Tuhan Dan kita Harus berubah Perlahan-lahan Kita percaya Bahwa didikan Tuhan itu Akan memberikan Kebaikan Pada kita Seperti Musa Dididik Selama 40 tahun Menjadi 40 tahun Sudah-sudah Yang dikasih Dalam Tuhan Yesus Perlu Dididik Perlu Di Uji Dengan Demikian Maka kita Akan Berubah Menjadi Menjadi Emas Bukan Proses Yang Singkat Bukan Proses Yang Singkat Sudah-sudah Hal yang lain Kita lihat Di Midian Ternyata Musa itu Selain Dididik Atau Bisa dia Kemudian Dididik Dengan Allah Dia Kemudian Diberikan Pengalaman Hidup Kita Pernah Berpikir Kenapa Kemidian Kenapa Kemidian Kenapa Tidak Di tempat Lain Kenapa Tidak Di Mesir Dididiknya Kenapa Allah Tidak Didiknya Dia Di Mesir Bukankah Itu Ada Tempat Yang Terbaik Di Mesir Kenapa Di Sebuah Desa Terpencil Di Padang Gurun Yang Tandus Musa Dididik Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Maka Kita Akan Tahu Allah Punya Tentak Punya Rencana Atas Didikan Itu Musa Selama 40 Tahun Berada Di Midian Berada Menggembalakan Domba Di Sekitar Midian Itu Ternyata Itu Menjadi Area Dimana Dia Kemudian Berputar Memimpin Bangsa Israel Selama 40 Tahun Musa Sudah Menemukan Dia Belajar Di Medan Pertempuran Yang Sebenarnya Bangsa Israel Tidak Demikian Tidak Demikian Bangsa Israel Ketika Dia Keluar Dari Mesir Belum Lama Dia Keluar Dari Mesir Bangsa Israel Mulai Kemudian Merasa Kehilangan Mulai Merasa Kerinduan Dia Kerinduan Kepada Kehidupan Di Mesir Sehingga Dia berkata Aku Teringat Bangsa Israel Waktu itu Aku Teringat Kepada Makanan Di Mesir Tidak Mesti Bayar Apa-apa Aku Teringat Kepada Mentimun Yang Ada Di Mesir Aku Teringat Ada Semangka Di Mesir Yang Lejat Yang Manis Yang Banyak Airnya Aku Teringat Bawang Pre Aku Teringat Bawang Merah Dan Bawang Putih Itu Adalah Rempah Rempah Perasa Makanan Mereka Kangen Sehingga Kemudian Berkata Sekarang Kami Kurus Kering Tidak Satu Apapun Kami Makan Kecuali Mana Yang Ada Di Hadapan Kami Soalnya Bangsa Israel Kangen Dia Tidak Bisa Meninggalkan Gaya Hidupnya Timpatan Adil Mesir Dan Itu Menjadi Suatu Penghalang Ketika Allah Memimpin Bangsa Israel Beda Dengan Musa Musa Dididik Di Tanah Midian Sehingga Ketika Dia harus Memimpin Bangsa Israel Melewati Padang Gurun Secara Pribadi Dia Tidak Pernah Ada Masalah Tidak Pernah Ada Masalah Bagaimana Kalau Dia Sendiri Punya Kemudian Dia Tidak Merasa Kerasan Dengan Kehidupan Dia Bagaimana Dia Bisa Memimpin Bangsa Israel Kalau Dalam Kepanitiaan Kita Tahu Ada Yang Namanya Tim Survei Tim Survei Itu Yang Datang Dulu Melihat Situasi Dulu Survei Dulu Seperti 12 Pengintai Lihat Dulu Setelah Kita Lihat Kita Tahu Maka Ketika Kita Memimpin Orang Orang Ketempat Itu Kita Kemudian Bisa Menjadi Seorang Pemimpin Kalau Enggak Maka Orang Buta Memimpin Seorang Buta Orang Buta Memimpin Orang Buta Musa Dididik Sebenarnya Di Padang Gurun Dia Tahu Kehidupan Padang Gurun Dia Sangat Jelas Sedangkan Bangsa Israel Tidak Tahu Apa Itu Namanya Padang Gurun Mereka Seumur Hidup Mereka Tinggal Menjadi Budak Di Mesir Walaupun Menjadi Budak Tapi Mereka Tinggal Di Mesir Makanan Selalu Tersedia Dengan Gratis Tapi Mereka Ketika Dibawa Ke Padang Gurun Mereka Selalu Berteriak Air Tidak Ada Air Pahit Saya Mau Makan Daging Orang Kurus Hanya Makan Mana Doang Musa Dibentuk Sedemikian Rupa Gaya Hidupnya Pun Berubah Hari Sudah Sudari Menjadi Suatu Ingatan Pada Kita Juga Kita Ketika Kita Mengikuti Tuhan Ketika Kita Masuk Ke Tanah Midian Kita Masing-masing Maka Kita Pun Akan Dididik Oleh Tuhan Hendakalah Kita Kemudian Menyesuaikan Gaya Hidup Kita Dengan Apa Yang Tuhan Ingini Menjadi Seorang Gaya Hidup Yang Seorang Gaya Hidup Yang Kristen Menjadi Seorang Gaya Hidup Yang Kristen Akita Pencatat Agar Kita Hidup Kita Berpadanan Dengan Panggilan Kita Berpadanan Karena Kita Sudah Dipanggil Menjadi Murid Tuhan Menjadi Pengikut Tuhan Apapun Yang Kita Lakukan Hendaklah Berpadanan Disesuaikan Juga Dalam Kehidupan Musa Ini Ada Sesuatu Yang Menarik Kita Lihat Keluaran Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Kesatu Keluaran Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Satu Adapun Musa Ia Biasa Menggembalakan Kambing Domba Hitro Mertuanya Imam Dimidian Sekali Ketika Ia Menggiring Kambing Dombanya Keseberang Padang Gurun Sampai Ia Ke Gunung Ala Yaini Gunung Horeb Sudah Sudari Musa Disini Katakan Bahwa Adapun Musa Ia Biasa Mengembalakan Kambing Domba Hitro Mertuanya Sudah Sudari Allah Mempersiapkan Musa Sehingga Musa Bisa Dikatakan Disini Dia Tidak Terikat Lagi Atas Harta Musa Setelah 40 Tahun Hidup Di Midian 40 Tahun Membantu Mertuanya Dia Tidak Punya Kambing Domba Musa Biasa Mengembalakan Kambing Domba Hitro Mertuanya Apa Yang Dia Bawa Bawa Kambing Domba Yang Dikembalakan Bukan Kambing Domba Dia Dia Hanya Seorang Pesuruh Seorang Gembala Suruhan Seorang Gembala Upahan Beda Beda Dengan Yaakub Yaakub Berpikir Kapan Saya Ngurusin Kambing Domba Mertua Saya Kapan Saya Punya Kambing Domba Sendiri Akhirnya Bernegosiasi Dengan Mertuanya Musa Selan 40 Tahun Menjadi Hidup Seorang Gembala Tetap Aja Dia Mengembalakan Kambing Domba Tuhannya Sudah Sudah Ini yang dikatakan Musa ini Menjadi Seorang Yang Tidak Terikat Oleh Mamon Tidak Terikat Oleh Mamon Seorang Kristen Atau Seorang Pemimpin Gereja Hendaklah Mempunyai Mengambil Pengajaran Daripada Ini Jangan Terikat Dengan Mamon Jangan Terikat Dengan Kekayaan Musa Menjalani Hidupnya Musa Demikian Enteng Mungkin Salah Satu Orang Yang keluar Dari Mesir Dengan Sangat Teringan Kehidupannya Adalah Musa Karena Ketua Dari Mesir Dia Tidak Bawa Apa-apa Dia Hanya Bawa Tongkat Di Tangannya Dia Keluar Dia Pimpin Orang Lain Bawa 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 Bawaannya Dia Tidak Dia Keluar Dengan Sangat Santai Kita Lihat Di Kitab Satu Timotius Pasal Yang Keenam Ayat Yang Sepuluh Satu Timotius Pasal Enam Ayat Yang Duka Sebenarnya Orang Kadang-kadang Membaca Ayat Ini Kemudian Menjadi Sinis Akas Segah Jahatan Ada Cinta Uang Ada Orang Yang Berkata Siapa Yang Tidak Butuh Uang Apapun Di Dunia Ini Harus Ada Uang Saya Setuju Saya Setuju Emang Tidak Semua Di Dunia Bisa Beli Dengan Uang Tapi Dengan Uang Segah Semudanya Menjadi Gampang Kalau kita Mengurus Surat Kalau Ada Uang Lebih Gampang Kalau Kita Ke Gereja Dari Rumah Kalau Kita Ada Uang Kita Bisa Beli Kendaraan Kita Lebih Mudah Dengan Ada Uang Hidup Memang Lebih Mudah Tapi Kemudian Jangan Menjadikan Uang Itu Kita Terikat Disini Dikungkapkan Sangat Baik Sebab Memburu Uang Beberapa Orang Menyimpang Dari Iman Memburu Uang Kalau Kita Ingin Menjadi Dididik Oleh Allah Seperti Musa Jangan Kita Memburu Uang Kalau Dikatakan Kita Tidak Mencari Uang Tidak Membiarkan Uang Mengikat Dia Menjadi Kemudian Menyiksa Dirinya Dan Membuat Dia Menjadi Seorang Menyimpang Dari Kandak Tuhan Menyimpang Dari Imannya Kalau Standar Alkitab Tinggi Sudah Sudari Standar Alkitab Ada Yang Berkata Timotius Kalau Ada Makanan Dan Pakaian Cukuplah Sudari Sudari Kalau Ada Makanan Dan Pakaian Cukuplah Kita Kadang Sinis Dengar Ayat Ini Ada Makanan Cukuplah Mana Bisa Hidup Sekarang Cuma Makanan Pakaian Tapi Alkitab Berkata Demikian Alkitab Berkata Lagi Firman Tuhan Yang Lain Jangan Khawatir Jangan Khawatir Jangan Khawatir Apa Yang Akan Kami Makan Apa Yang Kami Minum Apa Yang Kami Pakai Ayatnya Saya Bacakan Aja Di Matius Pasal 6 Ayat 31 Mulai Ayat 30 Sampai Ayat 32 Matius 30 32 Jadi Jika Demikian Allah Mendandani Rumput Di Ladang Yang Hari Ini Ada Dan Besok Dibuang Kedalam Api Tidaklah Ia Terlebih Lagi Mendandani Kamu Hayat Orang Dilema Tapi Dari Iman Kita Membuat Kita Kemudian Berbuat Dosa Membuat Kita Menjadi Tersiksa Hidup Tidak Tidak Tenang Sudah 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 Dari Orang Kristen Yang Tidak Terikat Oleh Mamon Sekali lagi Yang Tidak Terikat Oleh Mamon Itu Lebih Ringan Hidupnya Dia Lebih Mampu Untuk Melakukan Firman Tuhan Dan Perintah Perintah Tuhan Daripada Orang Yang Terikat Oleh Mamon Itu Seperti Benih Yang Jatuh Di Tanah Bersemak Duri Benihnya Tumbuh Semak Durinya Tumbuh Mereka Bertumbuh Kemudian Semak Dur itu Menghimpit Benih Itu Menjadi Mati Orang Demikian Tidak Akan Pernah Menghasilkan Buah Musa Dalam Kehidupannya Dididik Demikian Dididik Demikian Dia Dididik Di tempat Yang Bagaimana Mestinya Dia Harus Hidup Yaitu Di Padang Burun Selama Akhir Hidupnya 40 Tahun Memimpin Bahasa Israel Dia Juga Dididik Bagaimana Kemudian Dia Tidak Terikat Oleh Segala Harta Miliknya Karena Dia Punya Misi Dari Allah Yang terakhir Kita Lihat Bagaimana Kemudian Allah Merubah Karakter Dan Kita Sudah Tahu Bagaimana Musa Sebelum Didik Oleh Allah Seorang Yang Sangat Keras Seorang Yang Ringan Tangan Untuk Membunuh Tapi Musa Ketika Dia Memimpin Bangsa Israel Kita Mencatatkan Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Sangat Lembut Hatinya Seorang Yang Sangat Sabar Itulah Musa Dan Yang Paling Penting Adalah Musa Menjadi Seorang Yang Rendah Hati Kalau Awalnya Dia Sangat Percaya Diri Tapi Kemudian Dia Seorang Yang Rendah Hati Seorang Seorang Yang Ketika Dipilih Oleh Tuhan Dia Kemudian Menyatakan Bahwa Dia Tidak Sanggup Musa Dari Seorang Pangeran Menjadi Seorang Gembala Domba Sedangkan Kalau Daud Dari Seorang Gembala Menjadi Seorang Raja Musa Ketika Dia Selesai Dimimpin Oleh Tuhan Dia Kemudian Menjadi Seorang Yang Sangat Rendah Hati Dan Inilah Yang Sebenarnya Diperlukan Oleh Kita Seorang Pejabat Kudus Gereja Seorang Yang Rendah Hati Walaupun Sebenarnya Tidak Mudah Sudah Sudari Tapi Kita Percaya Allah Sanggup Memimpin Musa Dan Allah Sanggup Memimpin Kita Dan Allah Kemudian Memimpin Musa Menjadi Seorang Yang Mempunyai Iman Yang Kuat Kita Tahu Musa Seorang Diri Melarikan Diri Kemidian Dan Dia Hidup Di Midian Dia Menetap Di Midian Sebuah Negeri Asing Sebuah Negeri Yang Tidak Menyembah Arak Israel Dan Kalau Kita Baca Juga Kita Tahu Mertua Musa Itu Seorang Imam Seorang Imam Dari Bangsa Midian Hidra Itu Seorang Imam Sebenarnya Musa Ketika Dia Berangkat Kemidian Dan Kandang Tidak Baik Ditolak Oleh Bangsa Israel Tapi Dia Seorang Yang Setia Iman Dia Dipertahankan Walaupun Dia Berada Di Negeri Asing Dia Sadar Dia Berada Di Negeri Asing Dan Dia Tetap Setia Kepada Tuhan Padahal Kalau Kita Lihat Bagaimana Musa Sebenarnya Kalau Dia Mau Hidup Nyaman Dia Bisa Aja Karena Dia Adalah Mantu Daripada Yitro Sang Imam Dia Tinggal Meneruskan Jobnya Yitro Yang Menjadi Imam Dia Kemudian Bisa Menjadi Kepala Agama Dari Bangsa Midian Tapi Tidak Demikian Dia Tetap Punya Iman Iman Walaupun Berada Di Tanah Asing Dan Ini Menjadi Satu Tantangan Buat Kita Semua Bagaimana Kita Bisa Menjadi Seorang Yang Pemunya Iman Yang Mandiri Di Tengah Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Tuhan Menjadi Anggota Gereja Sejati Tidak Mudah Kita Ini Adalah Minoritas Satu Di Antara Riduan Orang Tapi Kita Percaya Apa Yang Kita Pegang Ini Sesuatu Yang Membawa Kita Kepada Keselamatan Mungkin Kita Seperti Domba Di Tengah Tengah Serigala Tapi Jangan Khawatir Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Ini Adalah Sesuatu Yang Kita Yakin Bisa Kemudian Bawa Kita Kepada Keselamatan Inilah Karakter Karakter Dibentuk Oleh Allah Ujian Yang Dibentuk Oleh Allah Kepada Musa Sehingga Musa Ketika Berumur 180 Tahun Dia Menjadi Orang Yang Siap Secara Karakter Secara Gaya Hidup Secara Iman Untuk Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Pemimpin Bangsa Israel Membimbing Bangsa Israel Agar Ikut Kepada Rencana Tuhan Menuju Tanah Perjanjian Cerah Cerah Yang Kasih Dalam Tuhan Yesus Biarlah Kiranya Hari Ini Kita Semua Pun Mau Belajar Dari Musa Hari Ini Mungkin Kita Masih Dalam Masa Pendidikan Kita Semua Sedang Dididik Oleh Tuhan Mungkin Jalan Kita Belum Mencapai Kesempurnaan Mungkin Jalan Kita Ada Yang Melalui Padang Gurun Ada Yang Melalui Lembah Maut Ada Yang Melalui Lembah Kelaman Ada Yang Jalannya Penuh Semakduri Dan Berliku Dan Sangat Menyakitkan Tapi Kita Percaya Tuhan Memimpin Kita Seperti Tuhan Memimpin Musa Pada Suatu Hari Kita Percaya Tuhan Sedang Memimpin Kita Untuk Menjadi Alat Alat Yang Mulia Kita Mau Tunduk Kepada Tuhan Kita Mau Berserah Kepada Tuhan Kita Mau Mengarahkan Pandangan Kita Kedepan Agar Akhirnya Tuhan Memimpin Karena Apa yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Itu Akan Buah Kebaikan Dalam Kehidupan Kita Buka Kitab Masmur Pasal 119 Kitab Masmur Pasal 119 Ayat 67 Ayat 71 Dan Ayat 72 Masmur Pasal 119 Ayat 67 Ayat 71 Dan 72 Sebelum Aku Tertindas Aku Menyimpang Sekarang Aku Berpegang Pada Janjimu 71 Bahwa Aku Tertindas Itu Baik Bagiku Supaya Aku Belajar Ketetapan Ketetapan Taurat Yang Taurat Yang Kusampaikan Yang Kau Sampaikan Adalah Baik Bagiku Lebih Daripada Ribuan Keting Emas Dan Perak Saudara Saudari Kalau Kita Mau Flashback Ke Belakang Maka Kita Percaya Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Mungkin Dalam Dua Tahun Lagi Karena Sekarang Orang Masih Trend Masa Pandemi Kita Berkaca Pada Kehidupan Kita Yang Mungkin Kemarin Tidak Baik Tapi Kita Percaya Bahwa Sebelum Tertindas Aku Menyimpang Tetapi Sekarang Aku Berpegang Pada Janji Janjimu Bahwa Apa Yang Terjadi Pada Kemarin Itu Baik Bagi Kita Sebagai Suatu Pelajaran Bagi Kita Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Bukan Malah Menjauhkan Diri Kita Daripada Allah Hari Ini Sudah-sudah Kembali Kita Berhaktian Tetap Muka Kita Mau Datang Ke rumah Tuhan Dengan Kerendahan Hati Kita Biar Ini Menjadi Sesuatu Yang Baik Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Terlalu Nyaman Berada Di Rumah Kehidupan Yang Dimanjahkan Oleh Teknologi Dinyamankan Oleh Keadaan Siap Kemudian Membuat Kita Malas Pada Hari Ini Kita Mau Datang Ke Hadapan Tuhan Dan Kita Mau Belajar Didikan Tuhan Agar Kita Bisa Mengikuti Ketetapan Ketetapan Tuhan Agar Kita Hidup Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Kita Boleh Menjadi Emas Yang Murni Yang Telah Dibakar Sehingga Kita Kemudian Berkenan Di Hadapan Tuhan Firma Tuhan Sampai Sini Menjadi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Amin